Masih ada pertanyaan kedua, silahkan. Bagaimana menurut Ustaz dari cara ini, kita belajar dengan Eswani dan Tampilri atau Berjani? Bismillah. Subhat yang dilemparkan oleh Daidai yang bermanhaj melempem, yang diinginkan Daidai bermanhaj melempem seperti Daidai Iyya Uturaf, ataupun Daidai dari kelompok Asururiah, atau bahkan Daidai Ikhwanil Muslimin, ataupun Da'wah dari Daidai yang lainnya. Yang mana subhat mereka yang kacangan ini biasa dilemparkan oleh kelompok Ahlul Bidah, agar kaum Muslimin meninggalkan dari Al-Jarh wa Ta'dil. Sehingga mereka akan tertipu untuk tidak mengikuti kajian-kajian dan mendengar para ulama. Yang mana para ulama ini telah dijarah oleh kibar Ahlul Sunnah wal Jamaah. Seperti untuk contohnya, misalnya Ali Hassan Al-Halabi, ataupun Muhammad Al-Arifi, ataupun Yusuf Al-Kordawi. Ini yang mereka masih hidup, misalnya. Maka mereka membawa pemikiran-pemikiran yang salah dan telah dibantah oleh para ulama tentang kesalahan mereka. Kemudian Daidai yang melempom ini ingin mengaburkan pentahdiran ulama dari orang-orang awam ini. Sehingga mereka mengatakan, kalau ini sering saya dengar dari kelompok orang roja yang sudah tua, mereka mengatakan jangan disibukkan dengan jarah wa ta'dil. Sibukkan dengan ilmu, ilmu. Ini dari sebelum saya pergi ke Yaman, saya tanya kepada Ustadz yang sekarang menjadi gembong roja, Ustadz lama, apa itu dakwah sururiah dan bagaimana keadaannya di Indonesia? Siapa yang nanya ini? Ini mengajak fitnah. Saya yang bertanya pada saat itu di Surabaya. Kemudian di ujungnya dia mengatakan sibukkan diri kalian dengan menuntut ilmu. Jangan sibuk dengan kelompok-kelompok sesat dan bid'ah agar dijauhi sururiah dan sebagainya. Maka itulah biasa yang mereka lakukan untuk menggembosi dari al-jarah wa ta'dil. Untuk menggembosi ulama-ulama yang sudah dijarah oleh para ulama agar disibukkan katanya untuk menuntut ilmu. Maka keadaan seperti ini maknanya awam jika diberikan subhat bahwa belajar agama bisa dengan siapapun. dengan orang-orang yang jamaah tabliq, ikhwanil muslimin, hizbut tahrir, ataupun sufi, ataupun si'i. Maka mereka mengatakan misalnya tidak apa-apa, maka sangat miris sekali. Karena mereka orang yang awam yang baru mulai hijrah ataupun baru mulai mengaji. Mereka tidak mengetahui dan tidak bisa menyaring antara hak dengan batil. diberikan subhat, ambil dari siapa saja. Toh akhirnya ujung-ujungnya Al-Quran dan Sunnah. Coba kamu duduk dengan jamaah tabliq. Mereka berdali dengan Al-Quran dan Sunnah apa tidak? Atau dengan ikhwanil muslimin. Atau dengan bahkan as-sufiyah. Mereka akan mengatakan Salli ala nabi Allahumma salli wa salli mubarik ala nabi Muhammad. Bahkan bersalawat. Lebih dari kelompok yang lain. Maka kasihan mereka orang-orang awam yang tidak mengetahui antara hak dengan batil. Dan bahkan mereka butuh kepada bimbingan untuk dibimbing kepada jalan hak dan yang batil. Maka mereka dengan mudah mengatakan ambil ilmu dari mana saja. Dan jangan kalian disibukkan dengan jarah watadil. Tetapi sibukkan kalian dengan ilmu. Maka kita katakan justru mereka orang-orang awam itu butuh bimbingan. Sehingga kita mengatakan jangan duduk dengan sipulan. Karena sipulan hizbi. Kamu orang baru nanti masuk kepada ajaran Islam yang salah dan sesat. Akhirnya sesat. Dari hijrah kalian masuk kepada kelompok sesat. Maka oleh sebab itu harus kita mengajari kaum muslimin agar menyaring dari siapa mereka mengambil ilmu. Sekaligus juga untuk selektif dalam mencari ilmu. Sehingga kita memberikan seleksi kepada mereka. Agar menghadiri asatidah ahli sunnah. Mendengar kajian ahli sunnah. Kalau belum bisa mendengar kajian masyaih ahli sunnah as-salafiyah maka dengar yang sudah disarah diterjemahkan oleh para asatidah ahli sunnah. Maka telah datang asar dan ucapan nabi kita bahwa kita ini harus selektif dalam mencari teman bahkan mencari guru. Seperti datang asar yang dikeluarkan oleh Ibn Sirin diriwetkan oleh Islam Muslim. Dimana Nabi Muhammad s.a.w. Dimana Ibn Sirin mengatakan bahwa sungguhnya menuntut ilmu itu adalah agama. Karena dia ibadah. Seperti di pendalilan yang lain di hadith yang diriwetkan oleh Anas dan Jabir ibn Abdillah yang keduanya bisa naik kepada sayih li guairih menuntut ilmu itu adalah wajib bagi seluruh kaum muslimin. Kalau dia wajib berarti sesuai ucapan Ibn Sirin maka menuntut ilmu itu adalah dari agama karena kewajiban. Maka kalau dia dari agama merupakan ejelis merupakan kewajiban maka lihat dari siapa kamu akan mengambil ilmu tersebut. Maka ini ucapan Ibn Sirin dikeluarkan oleh imam muslim di dalam mukaddimahnya dengan sanat yang sahih. Dan begitu pun faedah dari azhar ini adalah kita tidak sembarangan mendengar Ustadz Fulan mengisi di masjid ayo kita ikut ataupun diumumkan tablik akbar tanggal sekian malam sekian ada Ustadz Fulan kemudian ikut semua yang diumumkan dari Ustadz Fulan dan Alan di masjid ikut tidak selektiflah Ustadz ini arahnya kemana jika tidak paham maka menanyakan kepada Ustadz-Ustadz yang ahli sunnah salafi kalau menanyakan kepada Ustadz-Ustadz yang manhajnya melempem maka mereka akan mengatakan ah jangan jangan diributkan itu ambillah yaimudari siapa saja toh ujung-ujungnya juga kalau Allah kalau Rasul ya apa tidak seperti itu maka kita harus selektif juga pendalilannya kalau tadi dari atar Ibnu Sirin maka juga datang dari ucapan Nabi telah datang di hadith yang dikeluarkan oleh Imam Abi Daud dan Tirmidi dari Abi Hurairah berkata Rasulullah s.a.w. ar-rajulu dan diriwet Imam Ahmad al-mar'u al-dini khalilih fal-yang-dur'ahadukum man yu-khalil bahwa seseorang itu agamanya dia manhajnya dia tergantung kepada manhaj akidah dan agama dari teman duduknya maka para salaf dulu mengimani hadith ini dan mengamalkannya menghukumi seseorang dengan teman duduknya manjalis janis bahwa orang-orang yang duduk dengan seseorang maka dia akan mengambil dari teman duduknya karena sesuai dengan ilmu psikologi we are social people kita ini adalah makhluk sosial kita tidak bisa berdiri sendiri kita butuh kepada orang lain karena kita manum makhluk sosial maka lihatlah selektiflah siapa teman duduk dan siapa teman untuk mengaji karena kalau tidak punya teman duduk yang baik dan teman mengaji yang baik maka akan terbawa kepada subuhatnya pemikirannya manhajnya dan sebagainya maka hadith ini dikeluarkan oleh imam abidaw dan tirmidhi dengan lafod al mar'u al rojulu ala dini khalilih diriakan oleh imam ahmad dengan al mar'u ala dini khalilih maka dikatakan oleh imam at-tirmidhi hadha hadithun hasanun gorib dan ini sesuai dengan apa yang diucapkan oleh at-tirmidhi karena hadith ini madarsanatnya bertumpuk kepada zuhair ibn muhammad hadathani musa ibn wardan an abi hurairah dan musa ibn wardan telah berkata abu hatim dan ad-darukutni kepadanya laba sabihi hasanul hadith maka hadith ini hadith yang hasan dan syekamimukbil pun telah mensahihkannya ataupun menghasankannya di jami'us sahih dan as-sahihul musnad maka hadith ini hadith yang hasan dan maknanya selektiflah kita mencari teman duduk apalagi mencari guru seperti ucapan ibn sirin tadi maka makna dari ucapan nabi al-mar'u al-adzini khalilih seseorang agamanya itu tergantung dengan the old friend the best friend teman kentalnya dan teman kental bisa masuk kepada gurunya seperti belajar seseorang kepada guru maka guru itu dijadikan bahkan seperti lebih dari orang tuanya seperti kami dulu belajar di aman maka kami menjadikan Syekh Mukbil adalah bagaikan lebih dari orang tua kami dia yang membimbing kami dengan hidayah yang diberikan dari pengajarannya dan juga mengasuh kami dan alhamdulillah juga makan dan minum free dan setelah menikah diberikan juga uang untuk mukhafah bahkan bahkan seperti bapak kita sendiri maka orang yang paling dekat adalah guru maka hati-hati memilih guru kata nabi almar waladini halilih seseorang tergantung kepada teman dekatnya terutama jika dia guru maka selektiflah mencari guru karena agamanya dia akan tergantung dengan gurunya maka disini nasihat nabi ini agar kita selektif mencari guru tidak sembarangan yang penting kalau Allah kalau Rasul tidak maka jika kita abaikan akan mendapatkan mafsada kepada perkara agama kita sesuai ucapan nabi tadi almar'u'aladini halilih faliyang dur'ahadukum man yukhalil agama seseorang tergantung dari teman dekatnya baik guru ataupun the old friend teman akrabnya teman kentalnya maka selektiflah mencari guru ataupun teman karena dari mafsada yang akan dia terima di dunia ini pertama jika dia salah memilih guru seperti tadi ustad-ustad subuhat ambil saja dari mana saja akhirnya dia belajar dengan takfiri dengan orang ISIS yang ngakunya sunnah akhirnya di saat dia belajar tiba-tiba setelah dua pekan mulai-mulai mencari bahan kimia perakitan bom di internet dan bahan-bahannya ini dari segi amalannya dia dan yang kedua mulai dia mencelak-celak kebaikan bapaknya karena bapaknya polri maksudnya polisi atau tentara mulai diburukkan mulai disebut togut seperti itu kenapa ini sum'ah gairotayibah karena dia duduk dengan orang yang buruk akhirnya dia juga jadi buruk dan akhirnya jika terjadi misalnya peledakan pemboman meskipun dia tidak membom meskipun dia tidak meledakan dan seperti kasus dulu Damasraya misalnya membakar polres meskipun dia tidak membakar polres namun dia akan terkena ciduk karena dia belajar dengan orang yang membakar maka akan menjadi sum'ah gairotayibah menjadi nama buruk bad reputation dengan dia duduk dengan orang-orang yang salah tadi ini akibat duniawinya mana dalilnya seperti hadis yang mutafakun alih dari Abi Musa berkata Rasulullah bahwa permisahan seseorang yang mencari teman buruk yang dijadikan teman duduknya baik buruknya ataupun teman kentalnya maka dia bagaikan orang yang membawa nafi khilkir berteman duduk dengan penimpa besi pembuat besi membuat pedang membuat golok dan sebagainya maka dia akan duduk dengan orang yang menimpa besi yang mana di ruangan pembakaran yang sangat bau pembakaran asap dan karbon monodioksida yang penuh yang merusak paru-paru dan sebagainya ini yang pertama dan yang kedua di saat dia menimpa besi bisa jadi besi itu lompat potongannya masuk ke bajunya terbakar bajunya dan terbakar kulitnya maka maknanya disini bahwa orang yang duduk dengan guru yang buruk duduk dengan kelompok ISIS takfiri jihadi akhirnya dia berakibat buruk baik secara langsung dia akan mengkafirkan keluarganya ataupun membuat teror kepada pemerintah dengan membuat membunuh diri dan sebagainya ataupun demo mencelak-celak pemerintah di media sosial ataupun di lapangan di Monas dan sebagainya maka ini dari keburukan dia mencari guru yang salah dan begitu pun lebih parah dari itu dia akan masuk menjadi kelompok ahlul bid'ah dan ini yang dimitalkan oleh nabi bisa jadi dia bau buruk dikarenakan pembakaran seperti nanti kalau tertangkap dari kelompok ISIS dia akan terbawa meskipun dia tidak melaksanakan pemboman tapi tetap dia terciduk dan yang kedua bahkan dia menjadi kelompok ahlul bid'ah yang melaksanakan bom bunuh diri tersebut makanya maka ini dari mafsadah yang pertama salah duduk salah mencari teman salah mencari guru akan seperti itu disebutkan oleh nabi dan yang kedua ibtiad anil hidayah akan dijauhkan hatinya dari hidayah dan ini contohnya seperti Abu Talib seperti hadis yang mutafakun alih dari Musayib ibn haznin di saat nabi mendengar Abu Talib dalam keadaan sekarat datanglah paman datanglah keponakan dari Abu Talib ini kepada pamannya dan berkata ayu ammi di riwayat ya ammi kulla ilaha ilallah kalimatun uhajula kabihah indallah maka wahai pamanku di akhir dakwah ini aku mengajak kamu untuk bersyadat la ilaha illallah maka aku akan menjadi saksi bahwa engkau telah masuk islam kemudian dia menoleh kepada orang yang disebelahnya siapa gembong kuris yang pada saya tutup Abu Jahal dan Abdullah ibn Abi Umayyah keduanya gembong kuris namun di akhirnya Abu Jahal mati dalam kesirikannya dan Abdullah ibn Abi Umayyah masuk islam setelah fatuh makkah keduanya memberikan ucapan subuhat apakah kamu ingin meninggalkan agama Abdul Muttalib dan mengikuti Nabi Muhammad ponakan kamu padahal seumur hidup kamu kamu duduk bersama kami dengan sonadid kuris kita terkenal dari kelompok kuris di akhir hayatmu kamu mengkhianati kami dengan mengikuti Muhammad orang yang dakwahnya kita benci karena mengajak persembahan kepada Allah seperti di dalam surat surat apakah Muhammad itu mengajak kepada Rob yang satu yang perkara itu sangat aneh tidak ada dari agama-agama yang dulu mengajak persembahan kepada Allah yang satu maka Abu Talib salah memilih teman dimana dia mengetahui Nabi Muhammad adalah seorang Nabi dari keponakannya dari darah dagingnya namun tertutup hidayah karena salah memilih teman ini poin pendalilannya akhirnya dia mati dan dalam keadaan aba an yakula la ilaha illallah maka dia mati dalam keadaan tidak masuk kepada Islam dan Nabi menangis karena Abu Talib tidak mendapatkan hidayah dan Allah turunkan ayat inna kalatah diman ahbab wahai Muhammad bahwa segernya Allah yang memberikan hidayah kepada siapapun dan kamu tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang kamu inginkan selama Allah tidak rito padanya dan begitu pun Nabi menangis dan terus memintakan istighfar selama tidak dilarang maka dilarang oleh Allah turun ayat di dalam surat taubah maka maka maknanya disini bahwa istighfar itu dilarang oleh Allah tidak pantas bagi seorang Nabi dan kaum muslimin untuk beristighfar kepada mereka orang-orang yang mati dalam keadaan kesyirikan maka lihat bagaimana Abu Talib meyakini keponakannya seorang Nabi tapi tidak mau bersahadat kenapa salah memilih teman bahkan di akhir ayatnya tidak mau masuk kepada Islam karena solidarnos ucapan tadi kamu mau meninggalkan kami padahal kita the friend old friend ya sudah akhirnya di neraka bersama-sama seperti itu dan begitu pun contoh yang lain Imran Ibn Hatton yang mana dia seorang muhadif bahkan seorang tabi'i Imam Al-Buhari meriwayatkan dari dia meriwayatkan dari Aisyah yang mana dia meriwayatkan dari Ummil Mu'minin Aisyah bukan sembarangan seperti Syubah Ahmad Syafi'i muhadif-muhadif yang tabakohnya di bawah tidak dia meriwayatkan dari Ummil Mu'minin dan dia masyur sebagai ulama muhadif ahli sunnah di zamannya maka di Sahih Al-Buhari dia meriwayatkan dua hadith yang pertama hadith tentang Harir dan yang kedua hadith tentang Solib kemudian sebabnya dia jatuh dari sunnah terpuruk kepada Manhaj Khawarij karena Tazawaj Ibnatu Ammih dimana dia tergila-gila dengan putri pamannya yang cantik Min Banatil Arob dari perempuan-perempuan Arob yang cantik maka dia tergila-gila dengan putri dari pamannya dan dia pada rolah dalam keadaan buruk rupa dikatakan oleh para ulama maka dikatakan kepada dia bagaimana kamu akan menikahi wahai Imran Ibnu Haton dengan perempuan Khawarijia perempuan yang bermanhaj Khawarij yang mana dia itu membenci Ali dan Uthman bagaimana apa yang dikatakan oleh Imran Ibnu Haton aku akan mengkatrol istriku kelak menjadi ahli sunnah namun kenyataannya kebalik kenapa karena dia seperti kebanyakan laki-laki yang di luar bagaikan singa ataupun harimau Sumatra tetapi di rumah bagaikan kucing miau dia takut dengan istrinya bahkan istrinya itu di beberapa riwayat di tarikh disebutkan Ya Imran Ana waanta sanadkul jannah aku dan kamu akan masuk kepada surga bagaimana kata Imran karena aku perempuan bagi kamu cantik Allah menikahkan kamu dengan perempuan cantik kamu bersyukur atas aku dan aku menikahi laki-laki yang wajahnya tidak ganteng kobi di beberapa riwayat buruk rupa maka aku sabar dan kesabaranku atas kamu yang buruk rupa dan kesyukuran kamu menikahi aku perempuan Arab yang jamilah maka antara syukur dengan dengan apa dengan sober maka kita akan berkumpul di surga ini menandakan bahwa Imran Ibn Haton tergila-gila dan mana yang tadinya mau mengajak kepada sunnah kalau 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 dia laki-laki yang tegar dan singa di dalam dan di luar maka dia akan mengajak karena dia pemimpin di rumah Arijal kata kata Allah apa laki-laki itu adalah pemimpin bagi perempuan dia akan memaksakan anti harus berman hajah di sunnah kalau tidak aku tidak akan memberi jatah anti diranjal Ini kebalik, justru yang diancam kebalikannya seperti itu Maka pernikahan dikarenakan rasa cinta bukan din, inilah akibatnya Maka akhirnya Imran Ibn Haton tidak bisa mengajak istrinya kepada Manhajali Sunnah Bahkan kebalikan, dia yang tergila-gila dengan kecantikan istrinya ini Sehingga dia bagaikan burung yang ada di kandang emas Maka itulah keadaan dari Imran Ibn Haton Maka akhirnya tampilah yang mana dia seorang muhadith dulunya dan penyair, penyair besar Setelah meninggal Ali Ibn Abi Talib yang dibunuh oleh Abdurrahman Ibn Muljim Semua kaum ahli sunnah, as-salafiyah, kaum muslimin dalam keadaan berkabung Bersedih dengan kematian Ali R.A. Tiba-tiba Imran Ibn Haton penyair yang sudah menjadi gembong dari kelompok Hawarij Mengumandangkan sair yang membela Abdurrahman Ibn Muljim Dan berkata Maka wahai tusukan dan tikaman Abdurrahman Ibn Muljim Dari ketakuan Yang tidaklah dia menginginkan dengan penusukan itu kecuali Keriduan Allah yang mempunyai ars yang agung Lihat bagaimana ucapan buktade'ah Sudah jelas membunuh keponakan Nabi dan menantunya Nabi yang mulia yang dikabarkan masuk surga Malah dipuji yang membunuhnya Dan tak tanggung-tanggung dipujinya juga atas landasan agama apa Karena takwa kepada Allah membunuh Ali Karena mereka mengkapirkan Uthman dan Ali Maka ini contoh bagaimana kesesatan dari kelompok yang salah memilih teman Salah memilih guru dan salah memilih istri Dan begitu pun kita rujuk kepada Abdurrahman Ibn Hammam As-San'ani Dan ini akhir misal Dimana dia adalah bintang kejoranya Yaman di zamannya Maka telah Rahala ilal yaman Rahila ilal yaman Li ajlihi min a'imati dunia Dari imam-imam besar seperti Imam Ahmad, Yahya Ibn Ma'in, Ishaq Ibn Rahawih, Ali Ibn Madini Datang ke negeri Yaman Dari mana? Dari Iraq, jauh Tujuannya apa? Untuk mengambil ilmu Kepada Abdurrazzab Namun disebutkan Abdurrazzab mempunyai sedikit pemahaman syiah Dari mana? Seperti di pelajaran dulu di Soeh Al-Bukhari Kita sebutkan bahwa dinukilkan dari ucapan-ucapan Abdurrazzab Datang murid-murid Abdurrazzab diantaranya Yahya Ibn Ma'in Dari mana engkau mendapatkan madhab syiah ini? Maka diakui bahwa Dan ini juga diriwetkan oleh saya kami mukbil Bahwa Dan ini ucapan dilontarkan oleh Abdurrazzab sendiri Lalu siapa? Ja'far Ibn Sulaiman Ad-Dubai Dia adalah Al-Basri Yang derajatnya lebih buruk dari Derajatnya tidak lebih baik daripada Abdurrazzab Dia hanya saduq hasanul hadith Namun disebutkan zahid Dia seorang yang zahid Dan mempunyai akhlak yang baik Maka disebutkan oleh Abdurrazzab juga Telah menipuku akhlaknya yang baik Lihusnis suntihi Maka aku duduk dengannya dikarenakan akhlaknya yang baik Maka disini menjadi pendalilan Salah memilih guru Dimana Abdurrazzab duduk dengan gurunya Ja'far Ibn Sulaiman Ad-Dubai Yang dari segi hafalannya tidak begitu kuat Namun dia duduk dikarenakan Akhlaknya yang baik Keeping smile, senyum, apa yang bisa saya bantu Ayu khadamat, dan sebagainya Akhirnya tergiur dengan akhlak yang baik ini Masuklah pemikiran syiah Maka ini contoh-contoh Bagaimana Dulu Para ulama-ulama yang sebelum kita jatuh Dikarenakan Tidak selektif mencari guru Mencari teman duduk Seperti mencari istri juga Maka akhirnya jatuh Kepada perkara-perkara yang Menyimpang Dan begitu pun As-syeikh Robi Ibn Hadi Al-Madkali Di saat ditanya tentang subha seperti ini Dimana dikatakan As-subhatu al-ula Nakra' fi al-kutub Wa nujalis ahl al-bida' Wa na'hud al-haq Wa nada' al-ba'til Hadihi l-lu'bah Kama yuqalu Dauran kathira Firami kathir min ashabab Fi ikhrajihim min al-manhaj al-salaf Wa ramyihim Fi ihdani Aufi ahdani Ahl al-ba'til Wa al-bida' Fa huwa al-miskin Yakra' fi kutub Al-bida' Wa la yumayyiz bainal haq wa al-ba'til Faiyar al-haq Batilan Wa al-ba'til haqqon Faiyadil Maka ditanya As-syikh Rabi Hafidullah Tentang Subha mereka Dimana kita Membaca kitab-kitab Kelompok ahl al-bida' Dan duduk di majlis-majlis ahl al-bida' Dan kita mengambil yang baik Dan meninggalkan yang buruk Maka bagaimana jawaban syikh Ini adalah permainan Yang menyebabkan banyak Para pemuda keluar dari manhad salaf Dan ditampung Dan dipeluk Oleh kelompok ahl al-ba'til dan ahl al-bida' Maka saya mengatakan Miskin, kasihan mereka Orang-orang awam Yang mendengar subhat ini Akhirnya duduk dengan kelompok ahl al-bida' Mereka duduk dan membaca kitab ahl al-bida' Dan tidak bisa membedakan Antara yang hak dengan yang batil Maka dia memandang yang hak Sebagai batil dan kebatilan Sebagai yang hak Dan dia pun tersesat Ini ucapan syikh Robi Maka cukuplah Kita nasihati di penghujung Agar ucapan ini adalah ucapan yang salah Selektiflah mencari guru Hanya duduk dengan Guru-guru ahli sunnah Cukuplah dengan Athar Yang dikeluarkan oleh Ibnu Bakto Di kitabnya Al-Ibanah Dari Ibnu Abbas Dengan sanat yang sahih Berkata Ibnu Abbas Al-Ibanah Radiyallahu Anhu La tujalisu ahl al-ahwa Fa ina mujalasatihim Memrodatil kulub Fa ina mujalasatihim Memrodatil kulub Maka cukuplah Jangan kamu duduk dengan kelompok Ahlul ahwa dan ahlul bid'ah Karena duduk dengan mereka Akan menyebabkan Kalian itu sakit hatinya Dan juga cukup dengan ucapan Imam Ahmad Ahlul bid'ah La yambagili ahadin an yujalisahum Wala yukhalituhum Wala yu'anisubihim Maka berkata Imam Ahmad Masih di Al-Ibanah Ahlul bid'ah Tidak boleh Seseorang untuk mengambil ilmu padanya Tidak boleh bercengkrama dengannya Dan tidak boleh Duduk menemaninya Maka ini ucapan-ucapan salaf Membantah dari Subuhat tadi Duduk dengan siapapun Apalagi mereka mengatakan Jangan sibukkan dengan jarah Wattadil Belajar, belajar Utlubul ilm Itu subhat yang ma'ruf dari Gembong roja Maka kita katakan Agar kita selektif mencari guru Dan tidak mencari guru Dari kelompok ahlul bid'ah Wa naktafi ilahuna Wajazakumullahu khaira Wabarakallahu fi ilmikum Subhanakallahumma wabihamdika Astagfirullahaladzim Astagfirullahaladzim Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!